Saat riskim Poresto, Jakarta Timur ini kembali meringkus dua pelaku dalam kasus tawuran yang menyebabkan tangan remaja cedera parah di Ciracas, Jakarta. Ya, kini empat pelaku telah ditahan pemirsa, sedangkan pelaku utama masih diburu polisi. Dan sebelumnya, ini tawuran remaja di kawasan flyover Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur terjadi pada selasa dini hari. Seorang remaja masih dirawat intensif di rumah sakit Polri Kramacat, Jakarta. Lantaran tangannya putus saat tawuran di flyover Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta. Dari hasil penyelidikan, kini empat pelaku yang masih di bawah umur diamankan oleh Satreskrim Poresto, Jakarta Timur. Tawuran terjadi akibat saling ejek dan menunjukkan jati diri. Para pelaku telah menyiapkan senjata dan di bawah pengaruh minuman air keras. Polisi saat ini masih memburu pelaku utama. Beberapa hari kemudian, dalam waktu kurang lebih 24 jam, pelaku empat orang sudah akan ditangkap. Dan otak pelakunya, otak tawuran ini sampai saat ini masih mengarikan diri. Dan beberapa temannya, kami yang kota kami sudah sebar di luar Jakarta untuk mengejar para pelaku. Pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis Melaporka. Tawuran dua kelompok remaja ini terjadi di kawasan flyover Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur pada dini hari. Akibatnya seorang remaja mengalami luka parah terkena sabetan senjata tajam. Petugas memastikan telah mengamankan dua pelaku tawuran yang terjadi pada minggu dini hari lalu. Sementara korban hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Telah diamankan, sementara saat ini dua orang pelaku korban berinisial DS masih dalam perawatan di rumah sakit. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait aksi tawuran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis Melaporkan. Sementara itu, tawuran antara warga juga kembali terjadi di Pasar Gembrong, Jalan Basuki Rahmat, Jat Negara, Jakarta Timur. Polisi menembakkan gas air mata untuk mempubarkan masa. Aksi saling lempar batu dan petasan pecah antara warga di Jalan Basuki Rahmat, Jat Negara, Jakarta Timur minggu pagi. Warga mengaku tidak tahu penyebab pasti tawuran ini. Namun mereka resah karena tawuran sering terjadi di lokasi yang sama. Tawuran ini bubar dengan sendirinya setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata. Polisi juga berjaga di lokasi untuk mencegah tawuran susulan. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat dari dan menuju Kampung Melayu. Sempat terganggu karena pengendara tidak berani melintas dan banyak warga yang berkumpul melutup jalan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis Melaporkan. Jemisi tawuran yang terjadi antara warga maupun pelajar makin merak terjadi. Lalu apa yang menjadi penyebab jadinya fenomena tersebut? Ya, dan untuk membahas lebih jauh terkait hal ini, pemirsa kami akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan sosiolog Payu Yulianto. Selamat pagi Mas Bayu, apa kabar Mas hari ini? Selamat pagi Mbak, kabar baik. Semoga sehat selalu ya, walaupun agak-agak mendung ini. Ya, ini hujan ya di luar. Mas Bayu, saya Ayat dan juga Rekat Saya Tonggi di sini ingin bertanya. Mungkin ke pertanyaan yang pertama, langsung saja terkait dengan tawuran yang sering sekali terjadi di Indonesia, di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebenarnya penyebab utamanya itu apa Mas Bayu? Ya, Mbak Ayah dan Mas Soni, terima kasih. Yang pertama, ini kan kejadian yang terus berulang gitu ya. Selalu terus berulang gitu ya. Jadi seolah-olah tidak ada penyelesaian yang bersifat jangka panjang kalau menurut saya. Selalu berulang. Dan biasanya itu melibatkan kelompok-kelompok aktor yang sama. Walaupun individu pelakunya mungkin berbeda. Yang pertama, yang kedua, lokasi-lokasinya juga kita tahu itu bukan lokasi-lokasi baru. Banyakannya lokasi-lokasi lama yang memang kerap terjadi. Kerap terjadi yang namanya tawuran di situ. Jadi aktornya, lokasinya itu seringkali terjadi. Lalu momen. Ada momentum yang membuat tawuran itu sering terjadi gitu. Nah, momentumnya itu biasanya kalau pas mau lebaran, lagi pas Ramadan misalnya, atau lagi pas lulus-lulus anak-anak SMA misalnya. Kasus tawuran ini kan banyak. Kalau ada yang membuatkan masa banyak, itu potensi tawuran sering terjadi. Nah, ini kan juga menjelaskan. Ya, bagaimana, Mbak? Ya, silakan Mas Bayi, boleh dilanjutkan. Ya, kalau untuk konteks sekarang ini apa momennya nih? Saya agak-agak curiga nih, karena ini kan udah mau menjelang pemilu ini, Mbak. Ada kompetisi ya. Ada kompetisi antara para calon, baik lagi Selatuk maupun Presiden, segala macam. Yang saya khawatir ya, kompetisi ini, ketegangan ini juga menjelar sampai ke akar rumput. Sehingga itu menjelar kesekan-kesekan. Walaupun ada pemicu yang sesuatu sederhana atau MSM-nya ada. Ya, Mas Bayi, ini apakah? Masalah itu menyebabkan ini. Tapi akar masalahnya itu apa? Nah, itu yang mesti dicari. Ya, apakah ada faktor juga mungkin saling menyejek di sosial media? Ya, Pak. Ya, sangat mungkin ya. Kita tahu sosial media ini begitu masyid digunakan oleh masyarakat. Sehingga sangat mungkin untuk apa namanya gesekan-gesekan yang tadinya ada di dunia nyata ya. Sama mereka dilempar ke dunia maya, lalu memuncul ledek untuk saling menyejek, merendahkan satu sama lain gitu ya. Sehingga memicu kembali tawuran yang sebelumnya juga pernah terjadi gitu. Itu yang saya katakan bahwa ini sebenarnya tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan akar masalahnya. Ya, kalau akar masalahnya itu tidak terpercayakan, cuma ada tunggu nyaman itu, tunggu ada pemantik, jadi lagi tawuran. Dan ini kerap terjadi. Biasanya di kota-kota besar gitu ya. Yang ketiga, berikutnya yang juga harus saya daripada bahwa ini lokasi-lokasi ini kan juga lokasi yang padat, bukan hanya padat menurut, tetapi juga biasanya ada sumber-sumber aktivitas ekonomi tertentu. Sumber-sumber aktivitas ekonomi tertentu yang membuat ada dalam tanda kutip ya, perembutan di situ antara kelompok. Perembutan apa parkir lah, kemudian angkat kelima dan segala macam. Itu juga menjadi salah satu akar masalah yang menyebabkan. Oke, Mas Bayu kalau kita lihat ini kan untuk tawuran ini. Ya, Mas Bayu ini kan kalau kita lihat untuk tawuran ini sendiri, kita lihat banyak sekali golong-golongannya ya, mulai dari remaja, kemudian juga dewasa. Kalau untuk remaja sendiri, Anda dari pengamatan Anda, apakah mereka punya faktor yang mungkin berbeda dengan golongan yang lebih dewasa? Biasanya faktornya apa, Mas Bayu? Kalau kita lihat para pelaku-pelaku tawuran dari kalangan remaja, Nah, ini sebagian besar adalah mereka yang mungkin masih sekolah, ataupun yang sudah putus sekolah, ataupun mereka yang baru saja lulus dalam tanda kutip ya, dan dalam tanda kutip ya, Nah, kesulitan mereka di dalam cara lakukan pekerjaan ini, ini juga menjadi barat tersendiri gitu. Jadi ketika persoalan ekonominya yang tidak bisa diatasi, maka mereka rentang terjebak pada hal-hal seperti itu. Sementara yang terjebak pada konflik-konflik sosial, pada permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat gitu. Ya, Mas Bayu, ini komentar, ini kan faktor pendidikan. Apakah juga ada faktor keharmonisasi dalam keluarga juga? Mungkin ada yang broken home, itu mengibatkan mereka jadinya bias untuk melakukan tawuran antara warga atau enggak pelajar? Apa namanya? Faktornya banyak ya. Begini, saya tidak, bukan masalah broken home, tetapi mungkin ya, ini karena orang tuanya sama-sama bekerja gitu ya. Sama-sama bekerja, mungkin juga pekerjaannya sektor-sektor informal gitu ya, kalau kita bisa lihat lebih jauh gitu. Dan apa namanya, waktu mereka untuk mengurusi anak-anaknya mungkin terbatas gitu ya. Dan anak-anaknya sudah beranjak dewasa, yang semestinya bisa terserap lapangan pekerjaan ini, tidak terserap lapangan pekerjaan, misalnya. Nah, ini bukan problem, gitu. Ini menjadi akar masalah yang terus-menerus berulang, tidak bisa diselesaikan gitu ya. Baik, terutama mungkin untuk pemerintah pada daerah atau kota gitu ya, kota-kota besar Indonesia, satu termasuk juga DKI Jakarta. Oke, baik. Oke, kalau tadi kan golongan remaja, mas ini juga cukup sering terjadi tawuran antar warga yang juga sudah dibilang golongan usia yang dewasa, gitu ya. Kalau Anda lihat faktor utamanya apa? Mas, apakah juga terkait dengan ekonomi atau lingkungan juga? Atau seperti apa yang sebenarnya memicu terjadi tawuran ini? Ya, pertama tadi sudah saya katakan, itu sudah saya katakan terkait persoalan ekonomi yang melatari itu. Ya, ekonomi dalam pengertian lapangan pekerjaan yang sempit, sehingga mereka masuk pada sektor-sektor informal, yang salah satunya, urusan parkir, dagang kaki lima, lapak-lapak, dan segala macamnya, itu seringkali memicu perebutan antar kelompok di dalam masyarakat. Ya, itu faktor ekonomi. Atau juga faktor-faktor lain tadi. Seperti misalnya, ada proses internalisasi dan regenerasi konflik yang sudah dilakukan oleh senior-senior mereka, itu diwariskan ke bawah. Diwariskan ke adik-adik mereka, diwariskan ke generasi yang lebih muda. Cerita-cerita heroisme mereka, tali tawuran, dan segala macam itu, itu diwariskan ke bawah. Sehingga yang mudah-mudah pun merasa bahwa, wah, kalau misalnya kita di suatu tawuran ini lebih keren, lebih baik, atau lebih bagus, dan segala macam. Seperti itu. Jadi faktornya cukup beragam, termasuk tadi saya katakan, ini sudah menjelang pemilu. Jangan sampai ketegangan, kompetisi, gesehkan pada singkat L. Ya, baik. Mas Bayu, kalau kita lihat juga kan, pihak kepolisian ini... Ini menggerakkan masalah. Baik. Mas Bayu, kalau kita lihat ini kan, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah pelaku aksi tawuran, ya, yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kalau Anda tadi katakan, kalau ak tawuran ini juga adalah salah satu aksi yang cukup sulit untuk dihentikan, bahkan akan terus berlanjut, sampai kita belum tahu sampai kapan. Kalau menurut Anda, sanksi hukum apa, Mas, yang harus diterapkan untuk pelaku tawuran ini? Pertama, begini. Sanksi hukum sudah jelas asuran hukumnya, saya kira berkaitan terlibat dalam tawuran, atau dalam kekerasan, mengamankan keterangkan, saya kira sudah jelas aturan hukumnya. Tetap, tapi yang harus saya tekanikan itu adalah, jangan hanya penyelesaiannya itu bersifat keremonial. Deklarasi ini, deklarasi itu, ya, pertemuan ini, pertemuan itu, sudah, ya, dia sudah menyelesaikan akhir masalah yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau hanya sekedar dipertemukan satu momen, ya, penulian salaman, segala macam, itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, karena masalahnya bukan itu. Masalahnya yang banyak-banyak yang lain, gitu. Nah, akal. Keremonial-keremonial reklanasi itu tidak akan menjadi masalah. Itu akan berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi, gitu. Jadi menurut saya, ya, perlu ada tindakan yang lebih komprehensif. Ya, bukan hanya pihak kepolisian, tentu saja. Ya, dari binas-binas terkait di pemerintah daerah, misalnya. Atau kalau di pusat, ya, kementerian-kementerian terkait. Itu juga bisa melakukan upaya yang lebih signifikan, mengatasi, ya, persoalan-persoalan ekonomi yang ada di tingkat masyarakat. Gitu. Terutama terkait-kait pada level menengah ke bawah, lah, ya. Yang tantangan hidup sehari-harinya itu sangat signifikan, gitu. Oke. Ya, Mas Wai, apakah juga mungkin dari Dinsos ini perlu juga terlibat dengan warga untuk, apa ya, sharing? Lebih ke terhadap bagaimana untuk rukun sama warga untuk menerapkan pemikiran tersebut? Ya, tentu saja. Perlu banyak sekunder, ya. Sekunder yang mengatasi dinasosialnya itu seperti apa. Misalnya dia terlibat dalam upaya untuk membangun satu platform silaturahmi yang sifatnya jantap panjang antar dua komunitas yang memang sudah diidentifikasi dan terjadi konflik misalnya. Ya. Apa platform yang sifatnya, misalnya, apa platform yang bisa terus menjaga silaturahmi mereka, gitu ya. Dari dinas atau UKM misalnya atau apa, itu seperti apa. Ya, dari dinas perpaturan supaya tidak ada rebutan lapak, itu seperti apa. Itu kan perlu diatur semua segura. Jadi, jangan semua dipasarkan ke posisi, seolah-olah jadi pemada pembakaran saja mereka. Siram, misalnya. Kalau saya, habis itu turun-turun lagi, turun-turun lagi, seperti itu. Jadi, harus ada yang sifatnya jangka panjang yang permanen melesaikan masalah-masalah paburan. Oke, baik. Jadi, harus ada tindakan yang lebih konferensi dan juga yang jangka panjang, ya. Serta dibantu dengan stakeholder yang terkait untuk menangguh lagi aksi-aksi yang kerap terjadi di Indonesia. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Bayu Lianto selaku sosiolog atas perbincangan dan juga sharing yang kita lakukan pada pagi hari ini. Selamat aktifitas kembali, Mas. Salam sehat. Terima kasih, Mas Bayu. Salam sehat. Salam sehat.